Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan membahas topik yang benar-benar mengguncang. Apakah atmosfer bumi sedang menuju kehancuran? Prediksi mengerikan menyatakan bahwa dalam beberapa dekade, oksigen di planet kita mungkin tidak lagi cukup untuk menopang kehidupan. Benarkah kita sedang menuju akhir, atau ada harapan untuk menyelamatkan bumi? Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe di No Hub News agar selalu dapat notifikasi update terkini. Mari kita jelajahi lebih jauh. Atmosfer bumi adalah lapisan gas tipis yang membuat kehidupan mungkin. Oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida di dalamnya menjaga kita bernapas, melindungi kita dari radiasi matahari, dan mengatur suhu planet. Tapi, ada kabar buruk. Atmosfer kita sedang bermasalah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat oksigen di atmosfer perlahan menurun. Sementara karbon dioksida melonjak akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Bayangkan atmosfer seperti paru-paru bumi. Setiap tahun kita membebaninya dengan polusi, dan paru-paru ini mulai kelelahan. Data ilmiah memperkirakan bahwa, Jika tren ini berlanjut, dalam beberapa dekade, mungkin sekitar tahun 2050 atau lebih cepat, atmosfer bisa kehilangan kemampuan untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Ini bukan berarti oksigen akan habis sepenuhnya, tapi komposisi atmosfer bisa berubah drastis, membuat udara sulit dihirup dan ekosistem runtuh. Ada beberapa penyebab utama penipisan oksigen di atmosfer. Deforestasi. Hutan adalah pabrik oksigen bumi. Melalui fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tapi, setiap tahun, jutaan hektar hutan hilang akibat pembalakan liar dan konversi lahan untuk pertanian. Amazon, yang sering disebut paru-paru dunia, kehilangan 11 persen luasnya sejak tahun 2000. Tanpa hutan, produksi oksigen alami menurun, sementara karbon dioksida terus menumpuk. Polusi dan emisi karbon, pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, dan industri, melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar. Ini tidak hanya memanaskan planet melalui efek rumah kaca, tetapi juga mengganggu keseimbangan kimia atmosfer. Lautan, yang juga menghasilkan oksigen melalui fitoplankton, mulai kehilangan kemampuan ini karena pemanasan global dan polusi plastik. Penurunan fitoplankton, fitoplankton, mikroorganisme di laut, menghasilkan lebih dari 50 persen oksigen bumi. Namun, perubahan suhu laut dan polusi kimia membuat populasi fitoplankton menurun. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa wilayah samudera telah kehilangan hingga 40 persen fitoplankton dalam 50 tahun terakhir. Ini seperti kehilangan setengah dari mesin oksigen planet kita. Aktivitas vulkanik dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan besar-besaran, seperti yang terjadi di Australia dan California, tidak hanya menghancurkan vegetasi, tetapi juga melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar. Sementara itu, aktivitas vulkanik alami juga berkontribusi pada perubahan komposisi atmosfer meskipun dampaknya lebih kecil dibandingkan aktivitas manusia. Jika atmosfer kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan, apa yang akan terjadi? Berikut adalah skenario yang mungkin, krisis oksigen. Meskipun oksigen tidak akan hilang sepenuhnya, penurunan kadar oksigen bisa membuat udara sulit dihirup, terutama di kota-kota padat. Orang dengan masalah pernafasan akan terdampak lebih dulu, dan aktivitas fisik akan terasa lebih berat. Runtuhnya ekosistem hewan dan tumbuhan yang bergantung pada oksigen juga akan menderita. Spesies laut, misalnya, sudah menunjukkan tanda-tanda stres akibat penurunan oksigen di air. Rantai makanan akan terganggu, memicu kepunahan masal. Perubahan iklim ekstrem atmosfer yang tidak seimbang akan memperburuk pemanasan global. Suhu ekstrem, badai, dan banjir akan semakin sering terjadi. Daerah tropis seperti Indonesia bisa menghadapi panas yang tidak tertahankan, sementara wilayah pesisir terancam tenggelam. Krisis kesehatan. Polusi udara yang memburuk akan meningkatkan penyakit pernafasan, seperti asma dan kanker paru-paru. Penurunan kualitas udara juga bisa memengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat manusia lebih rentan terhadap penyakit. Meski situasinya mengerikan, masih ada harapan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan atmosfer. Hentikan deforestasi melindungi hutan yang tersisa dan menanam miliaran pohon baru adalah langkah kunci. Program reboisasi global, seperti inisiatif Trillion Trees, bisa membantu memulihkan produksi oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kurangi emisi karbon beralih ke energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, adalah keharusan. Selain itu, transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, dapat mengurangi polusi. Pemerintah juga perlu menerapkan regulasi ketat untuk industri besar. Lindungi ekosistem laut. Membersihkan polusi plastik dan mengurangi limbah kimia akan membantu fitoplankton berkembang kembali. Kawasan perlindungan laut juga harus diperluas untuk menjaga keanekaragaman hayati. Inovasi teknologi ilmuwan sedang mengembangkan teknologi untuk menangkap karbon dari udara dan menyimpannya di bawah tanah. Ada juga ide futuristik, seperti pabrik oksigen buatan yang meniru fotosintesis. Meski masih dalam tahap awal, inovasi ini bisa jadi penyelamat. Kesadaran publik setiap individu punya peran. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Edukasi tentang krisis atmosfer juga perlu digaungkan, agar lebih banyak orang tergerak untuk bertindak. Jadi, apakah ini akhir dari kehidupan di bumi? Belum tentu. Prediksi tentang kehancuran atmosfer adalah peringatan, bukan kepastian. Jika kita bertindak sekarang, kita masih bisa membalikkan keadaan. Sejarah menunjukkan bahwa manusia mampu mengatasi krisis besar seperti lubang ozon di tahun 1980-an, yang berhasil diperbaiki berkat kerja sama global. Namun, waktu kita terbatas. Tahun 2050 mungkin terdengar jauh, tapi itu hanya 25 tahun dari sekarang. Anak-anak kita, atau bahkan kita sendiri, bisa menghadapi konsekuensi jika kita tidak bergerak cepat. Ini bukan cuma soal teknologi atau kebijakan ini soal tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi. Sebelum menutup, kami ingin dengar dari kalian, pemirsa. Apakah kalian optimis kita bisa selamatkan atmosfer? atau khawatir prediksi ini jadi kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan, coba tebak, apa satu langkah kecil yang bisa kalian lakukan hari ini untuk bantu bumi bernapas lebih lega? Share jawaban kalian, dan mari mulai diskusi. Oh ya, jika kalian punya ide topik lain yang ingin kami bahas, kasih tahu kami. Itulah pembahasan kita tentang krisis atmosfer pemirsa. Semoga kalian mendapat wawasan baru dan terinspirasi untuk ikut menjaga planet kita. Eh, jangan lupa like dan share dan subscribe NoHopNews untuk konten mendalam lainnya. Kami akan kembali dengan topik yang tak kalah penting. Jadi, stay tuned. Itu tadi NoHopNews. Sampai jumpa pada update berikutnya. Sampai jumpa pada update berikutnya.